Saya kemarin sempat ngobrol di Livi On Point episode sebelumnya itu bersama Bang Budiman Sujat Niko. Yang menyatakan gini, ya nanti akan ada pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabu. Emang mau ada lobi-lobi apa? Pak Prabu mau ditaruh jadi Cawapres? Hah gimana mas? Yang jelas keputusan Gerindra itu adalah Pak Prabu Maji Semarika Pres. Oke, itu udah harga mati? Iya tentu bagi seluruh kader Gerindra itu harga mati. Dan salah satu cita-cita partai ini didirikan itu adalah Prabu menjadi Presiden. Jadi itu seperti amanat ideologis dalam tanda kutip ya, amanat ideologis bagi Gerindra. Nah kemudian kalau ada komunikasi, ada silaturahim, ada lobi politik itu harus. Dan Pak Prabu tadi saya sebutkan di awal terbuka dengan komunikasi dengan siapapun termasuk dengan Ibu Megawati. Nah tentu kami punya landasan dasar, prinsip dasarnya tadi. Partai Gerindra ingin mendorong Pak Prabu menjadi Presiden di 2024 nanti. Apalagi kalau elektabilitasnya bagus terus. Apalagi. Dan terus kayak, mana mungkin dia mau ditara di posisi WAPES. Apalagi kan partai Gerindra ya partai yang besar, nomor dua. Kemudian kedua ya Pak Prabu elektabilitasnya bagus. Bahkan nomor satu pada hari ini, survei kompas menyebutkan begitu. Dan survei-survei lain juga menyebutkan hal yang sama. Nah tentu idealnya ya Pak Prabu pada posisi Presiden.